Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahakan, nama saya Dany Yuliadi. Hari ini sesuai dengan permintaan dosen saya sebagai tugas. Jadi hari ini saya akan sharing aktansi ya. Langsung ke materinya aja ya. Ini sebagai perkenalan ya nama saya, terus NPM saya, kawan saya, nama dosen saya. Anyway lanjut, hari ini kita bakal bahas tentang yang namanya inventory. Apa sih inventory itu? The point is, inventory itu, poinnya adalah, oh nanti dulu ya saya jelasin tentang inventory. Inventory itu apa sih? Inventory itu adalah persediaan barang dagang. Inventory itu bahasa akutansinya. Jadi persediaan barang dagang itu dalam bahasa akutansi, itu namanya inventory. Kemudian apa sih itu inventory atau persediaan? Nah, persediaan itu merupakan aktifa atau aset yang dimiliki perusahaan berupa barang yang dimaksud atau bertujuan untuk dijual dalam satu periode. Bisa dalam barang jadi, ataupun barang mentah yang masih akan diproses. Nah, di Indonesia sendiri, peraturan tentang pencatatannya itu diatur dalam PSAK nomor 14. Oke, lanjut ya. Persediaan pada perusahaan. Nah, perusahaan itu ada banyak jenisnya. Maksudnya dari sektor dia berjualan apa gitu. Dari sektor apa? Banyak sekali sektor dalam perusahaan ya. Sektor biasa, ada perusahaan dagang, ada juga perusahaan manufaktur. Itu yang paling umum. Nah, kali ini kita akan bahas, ditekankan pada perusahaan dagang ya. Tapi, kita juga akan singgung sedikit tentang perusahaan manufaktur. Nah, di persediaan pada perusahaan dagang, itu, disini saya bakal jelasin poin-poin penting yang saya dapat insight-nya saja. Oke, lanjut. Persediaan barang dagang, disini, perusahaan, ini kita ambil contoh, kayak misalnya grosir, atau Indomaret, atau manufaktur. Nah, itu perusahaan dagang. Mereka membeli barang dagang dari produsen, kemudian menjualnya lagi tanpa merubah bentuk. Nah, itu perusahaan dagang. Persediaannya ya berupa, barang dagang misalnya, kalau misalnya perusahaan itu menjual komputer, atau laptop, barang dagangnya ya komputer atau laptop. Misalnya mereka menjual rumah, rumah itu barang dagang ya, bisa diperjual bagikan. Nah, berarti rumah itu adalah persediaan mereka. Biasanya perusahaan dagang ini tidak memproduksi ya, jadi mereka bergantung pada produsen. Nah, disinilah perusahaan manufaktur berperan. Perusahaan manufaktur ini termasuk complicated ya, atau rumit. dalam menghasilkan barang dagang, mereka inventory-nya atau persediaannya mempunyai tiga macam persediaan. Yang pertama itu persediaan bahan baku atau raw material inventories, di mana bahan baku ini nanti akan diproses untuk menjadi barang jadi, barang dagangan. Persediaan bahan baku ini contohnya, kalau misalnya kita mau bikin baju, baju itu, itu kita perlu namanya bahan yang berupa kain. Nah, kain inilah yang disebut dengan persediaan bahan baku. Kemudian ada namanya persediaan barang dalam proses, atau work in process inventory. Persediaan barang dagang dalam proses ini, maksudnya, misalnya kita tadi kan sudah punya kain. Untuk buat baju berarti kita harus menjahitnya. Nah, dalam proses menjahit itu, itulah yang disebut dengan persediaan barang dalam proses. Kita buat polanya dulu, kita jahit, terus kita kasih kancing, dan sebagainya lah ya. Kemudian, ada persediaan barang jadi, finished goods inventory. Nah, finished goods inventory inilah yang sudah bisa dijual, sudah jadi baju, sudah bisa kita jual. Nah, ketiganya ini, sudah termasuk pengakuan, ya ada pengakuannya di situ. Setiap akun sudah ada pengakuan tentang nilai persediaannya masing-masing. Nah, inilah inventory pada perusahaan manufaktur. Oke, next. Kita akan bahas tentang penentuan kuantitas unit barang dagangan. Nah, ini. Nah, penentuan kuantitas barang dagangan ini untuk menentukan berapa sih sisa persediaan barang kita yang ada di toko atau di gudang. Nah, metode yang digunakan ini ada dua ya. Ada namanya sistem periodik dan ada sistem perpetual. Nah, sistem periodik ini penghitungan persediaan kita dilakukan setiap akhir periode. Sedangkan di sistem perpetual, setiap transaksi yang terjadi itu langsung dicatat. yang membedakannya adalah waktunya ya. Nah, nanti di dua sistem ini ada metode untuk menentukan barang dagang akhirnya. Ini contohnya metode IPO, IPO, rata-rata gitu ya. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian ada pengakuan kepemilikan atas barang dalam pengiriman. Goods in transit. Kenapa ini penting? Ini menentukan saat kita akan mencatat nilai persediaan akhir kita di bulan-bulan terakhir. Saat barang dalam pengiriman itu kita tidak bisa mengakui persediaan itu sudah menjadi milik kita apabila tidak ada namanya kesepakatan. Nah, makanya dibuatlah metode ini agar saat pencatatannya nanti kita bisa yakin 100% bahwa barang itu adalah sudah menjadi persediaan kita. Yang pertama, metode pertama ini adalah FOB shipping point. Ini merupakan asumsi atau kesepakatan antara pembeli dan penjual di mana si pembeli menanggung semua risiko yang akan terjadi saat barang dalam pengiriman karena sudah menjadi tanggung jawab seutuhnya milik pembeli saat ia membeli di gudang penjual atau risiko penjual. Contohnya gini. Kita pasti pakai ya. Namanya seperti Tokopedia atau Shopee ya. Nah, kita kan beli di aplikasi itu. Aplikasi itu adalah aplikasi penjualnya. Nah, saat kita beli, kita sudah bayar ongkir. Nah, itu kan berarti sudah menjadi tanggung jawab kita untuk membayar biaya angkut dari si barang yang kita beli. Nah, itu berarti barang itu sepenuhnya sudah menjadi milik kita. Sudah bisa kita catat sebagai persediaan kita. Kemudian ada metode yang kedua yaitu FOB destination point. Nah, di sini penjual lah yang bertanggung jawab 100% ya terhadap barang yang kita beli. Nah, penjual ini akan tetap mengakui persediaan itu menurut mereka sampai barang tersebut sampai ke rumah si pembeli ini. Jadi, misalnya misalnya gini kita beli barang contohnya apa ya? HP Nah, kita pesen online gitu. Nah, si penjual ini tetap bertanggung jawab jika barang itu terjadi apa-apa di jalan sampai di rumah kita saat sudah sampai di rumah kita sebagai pembeli tanggung jawab mereka sudah tidak ada karena itu bukan barang mereka lagi. Itu yang membedakan antara metode FOB shipping point dan FOB destination point. Kemudian ada namanya barang konsinyasi atau biasa disebut dengan barang titipan. Nah, barang titipan ini contohnya kayak kita jualan risol ya risol terus kita mau ngampus nih yaudahlah titipin aja sama ibu kantin. Nah, itu termasuk barang konsinyasi. Nah, ibu kantin tidak bisa mengakui itu sebagai persediaan dia ya dia yang dititipkan itu tetap persediaan kita. Nah, nanti ada kesepakatan antara saya dan ibu kantin tentang pembagian keuntungan. Nah, disitulah barang konsinyasi ini orang seneng ya pakai barang konsinyasi orang yang jualin mereka dapat untung tapi mereka nggak ngeluarin modal. Makanya barang konsinyasi ini sering digunakan oleh orang-orang bisnis-bisnis gitu ya. Kemudian lanjut ada persediaan. metode nilai persediaan ini digunakan untuk menentukan nilai akhir persediaan kita. Berapa sih nilai sisa atau berapa sih jumlah barang yang ada di gunung kita. Berapa sih berat setiap barang. Berapa sih harga perolehan setiap barang tersebut. metode nilai persediaan ini ada banyak ya ragamnya. Ada metode identifikasi khusus, ada metode persediaan inceran, ada metode menggunakan laba terendah, ada menggunakan metode nilai terendah dan harga pasal. Tapi yang akan sering dipakai adalah metode harga perolehan. Metode harga perolehan ini untuk metode harga perolehan ini untuk mendapatkan nilai akhir barang dagang tersebut caranya dengan mengalirkan jumlah sisa unit yang tersedia, barang yang tersedia dikali dengan harga perolehan. Harga perolehan ini merupakan semua biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan barang yang bisa dijual. Kemudian itu asumsi harga perolehan nah biasanya asumsi harga perolehan ini yang sering dipakai yang memang ini yang dipakai yaitu adalah vivo, vivo metode data-data average vivo itu first in, first out dimana tetap menggunakan harga perolehan ini digunakan karena permasalahannya itu setiap kita membeli barang harga barangnya itu selalu berpari pada bulan pertama harganya 10 ribu bulan kedua harganya naik jadi 11 ribu bulan ketiga harganya naik menjadi 10 ribu 100 makanya dicintakan metode ini vivo first in first out livo last in first out dan metode ratatan metode vivo ini secara teorinya yaitu merupakan metode yang untuk mendapatkan nilai persediaannya itu mengalihkan jumlah nilai barang dagang yang tersedia dengan harga akhir pembeliannya harga akhir pembeliannya kemudian untuk metode livo untuk mendapatkan nilai persediaannya ini kita perlu mengalihkan nilai sisanya dengan nilai atau harga perolehan yang pertama yang awal nah kemudian yang untuk metode rata-rata ini kita ini memakai rata-rata yang tertimbang yaitu jumlah harga perolehan nilainya sekian dolarnya dibagi dengan jumlah barang yang siap dijual nah itu kita akan dapatkan harga per unit setelah dapat harga per unit baru kita kalikan dengan nilai atau jumlah nilai sisa barang persediaan yang ada oke itu aja yang bisa aku sampaikan kalau ada salah kata mohon dimaafkan kalau kalian ada saran kalian boleh komen di bawah jangan lupa like share dan komen oh iya bakal ada banyak playlist-playlist di bawah nanti ya jadi jangan lupa ditonton jangan lupa